Pemirsa ratusan warga masyarakat Kabupaten Blitar antusias mengikuti sosialisasi promosi pelayanan KB berkualitas era JKN yang digelar BKKBN Provinsi Jawa Timur bersama anggota DPR RI Komisi 9, Insinyur Budiwiwono. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan keluarga makmur dan sejahtera. Untuk bapak soldikin dari BKKBN Provinsi Jawa Timur bertempat di lapangan desa Salokaja, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, sosialisasi promosi pelayanan KB berkualitas era JKN ini sengaja digelar BKKBN Provinsi Jawa Timur bersama anggota DPR RI Komisi 9, Insinyur Budiwiwono. Mengingat penting dan manfaat yang begitu besar serta ditampilkannya tarian tradisional, tak heran jika kegiatan ini mengundang perhatian ratusan warga sekitar untuk hadir mengikuti kegiatan tersebut. Dalam kesempatan ini dihadiri pula Sodikin, Sekretaris BKKBN Provinsi Jawa Timur, Wahid Rosidi, Kepala Dinas PPKB 3A, Pemkap Blitar, Kades Selokajang, dan Budiwiwono yang berhalangan hadir diwakili Guntur Wahono, anggota DPRD Kabupaten Blitar. Sosialisasi promosi pelayanan KB ini merupakan program pemerintah untuk mewujudkan keluarga makmur dan sejahtera yang diawali dari keluarga berencana, dua anak cukup. Untuk di Kabupaten Blitar sendiri saat ini pertumbuhan penduduk seimbang dan terkendali. Berita begitu, bersemangat untuk melaksanakan program ini. Tidak ada tujuan satu dari dua, kecuali hanya KB, bagaimana rakyat Indonesia itu bisa makmur sejauh terbahagia dengan keluarga kecil yang kira-kira sudah terperubah. Tidak ada dipercaya untuk Bapak Ibu Suwanya yang sukses selalu. Ini memang berupaya keras bagaimana program KB yang secara-cara ini bisa berhasil diberitar. Dan termasuk di tempat ini, antusias masyarakat juga baik. Dan termasuk di Bapak Ibu, karena ini semuanya bisa berencana. Itu ya Bapak? Pertumbuhan penduduk di Kabupaten kita untuk tumpuh secara seimbang dan terkendali. Tentunya seperti yang disampaikan oleh perwakilan BKABN tadi, dengan angka TFR. Terima kasih banyak Ibu, Pak Terbandung, nangka sekadirannya. Pasaran-pasaran anak pasangan usia subuh itu 2,1. Kita juga dengan angka sama, sehingga tidak jadi masalah. Terima kasih banyak, saya ingin beromong-onggap. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasaran usia subuh yang ada di Kabupaten Biditar itu sudah menyesuaikan dengan apa yang disampaikan tadi oleh Provinsi itu, bahwa kita itu seimbang dengan angka 2,1 di Jawa Timur, itu kita sudah memenuhi. Artinya program KB berhasil ya Pak? Memang masih, kalau dikatakan berhasil penuh, belum. Tapi kita berusaha untuk mencapai berhasil penuh. Pegiatan ini diakhiri dengan doorpress atau undian hadiah yang membuat masyarakat terhibur dan betah menunggu acara hingga selesai.